Sidang etik buntut kasus Verdi Sambo terus bergulir. Hari ini, giliran Ibtu Hardista Tampu Bolon, mantan panit 1, unit 1, DNA, pengamanan internal divisi Pro Pampolri di sidang etik. Sidang etik, Ibtu Hardista Tampu Bolon digelar atas dugaan ketidakprofesionalan di kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Sidang akan menghadirkan 6 orang saksi. Ibtu Hardista Tampu Bolon menjadi anggota Polri ke-15 yang di sidang etik terkait kasus Verdi Sambo. Sidang KKEP dengan terduga pelanggar Ibtu HT yang akan dilaksanakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas.